Ayo kita belajar, nah disini kita akan membahas tentang bilangan kompleks ya Jadi kita diminta untuk mencari nilai k, supaya si persamaan bilangan kompleks ini merupakan bilangan real saja Nah gimana caranya teman-teman, jadi kalau untuk persamaan bilangan kompleks ya Kita bisa tuliskan X sama dengan X ditambah Y Jadi gimana sih maksudnya, jadi bilangan kompleks itu kan terdiri dari bilangan real dan juga bilangan imajiner Nah untuk bilangan realnya itu yang mana, yang si X ini, dia yang berbilangan realnya Ini adalah realnya, saya tulis R aja ya Ini adalah bilangan realnya, sedangkan real Z gitu ya Sedangkan untuk si Y itu, dia adalah imajinernya Y adalah imajin Nah sekarang, yang harus kita lakukan, supaya kita pengen lihat itu bilangan real aja Adalah kita pisahkan, jadi bentuknya kita buat menjadi seperti ini teman-teman Kita ubah bentuknya menjadi X tambah Y Sedangkan kalau di pertamanya soal kan dia belum terpisah kayak gitu ya Nah gimana sih caranya supaya bisa terpisah seperti itu, caranya adalah kita kalikan dengan sekawannya Nah sekawannya yang mana, ya K dikurangi itu ya kan Jadi kita kan punya gini, set sama dengan 2 dikurangi K I per K kurangi itu Nah kan kita kalikan dengan K ditambah Y per K ditambah Y Nah untuk yang bagian bawah teman-teman, kita bisa tuliskan dulu gini aja ya Jadi gak usah langsung pakai Selisih kuadrat Ini gini Nah untuk yang atas, berarti kan juga kita kalikan 2 dikurangi K I dikalikan dengan K ditambah Y Nah terus, ini tinggal kita kalikan aja Jadi kalikan pelangi Slap, slap, slap Ya, kalikan pelangi, jadi apa? 2 dikali K, jadi 2A 2 dikali I, jadi 2I Terus ada negatif K I kali K, jadi negatif K kuadrat I Negatif K I kali I, jadi negatif K I kuadrat Per Nah yang bawah itu Teman-teman, ini jangan lupakan sifat slisih kuadrat Dimana kalau ada A dikurangi B dikalikan A tambah B itu akan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat Ya, ini akan aku pakai aja Gitu, ya Berarti yang di bawah itu teman-teman, ini bisa menjadi apa dong? Jadi bisa menjadi K kuadrat dikurang I kuadrat Ya, oke lanjut berarti sampai sini Nah, sekarang kita bisa sederhanakan ini bentuknya Mana yang bisa disatukan ya Nah, teman-teman lihat di sini Ini sama-sama punya I loh Di sini, sama di sini Ya kan? Artinya kita bisa tuliskan jadi gini 2K ditambah 2 dikurang K kuadrat I Ya, dikurang K I kuadrat Ini ada K kuadrat dikurang I kuadrat Nah, sampai sini teman-teman Ini sebenarnya kita bisa ubah salah satunya Yaitu adalah si I kuadrat Diubah jadi apa sih? Jadi, kalau ada suatu bilangan imajiner Kuadrat itu sama dengan negatif 1 Nah, berarti kalau gitu Yang tadinya ada I kuadrat Kita bisa ganti dengan negatif 1 Ya, sekarang kita coba ganti teman-teman Jadi, kita akan punya 2K ditambah 2 kurangi K kuadrat I Terus ini kan jadinya I kuadrat kan negatif 1 Ya kan? Negatif K dikali negatif 1 Sebar Yang di bawah kita lihat di situ ada K kuadrat Dikurang I kuadrat Dikurang I kuadrat Artinya dikurang sama negatif 1 kan Dikurang negatif 1 Nah, lanjut sekarang Ini jadi sama dengan apa? Jadi, sama dengan 2K ditambah 2 kurangi K kuadrat I Ini jadi plus K ya Terus per Yang bawah jadi K kuadrat tambah 1 Ya kan? Oke, sudah Nah, berarti Kita lihat Ada yang bisa disamakan lagi enggak? Eh, disatukan lagi enggak? Ada di sini enggak? Ini ada K Ini ada K Ya, oke Berarti karyabelnya sama Jadi, kita satukan aja 2K tambah K Tambah 2 kurangi K kuadrat I Lupa K kuadrat tambah 1 Nah, ini jadi 3K Tambah 2 kurangi K kuadrat I Terus per Terus per K kuadrat tambah 1 Nah, teman-teman Sambah sini kalau teman-teman perhatikan Itu tuh ada yang ada I Ada yang tidak ada I Di bagian si pembilangnya Ya kan? Ini ada I Sedangkan yang kiri tidak ada Yaudah, berarti kita udah Bisa langsung pisahkan saja Kita misahkan yang mana? Ini kan ada penyebutnya K kuadrat ditambah 1 kan? Nah, K kuadrat tambah 1 itu milik Keduanya Jadi, milik si 3K Kita bisa bikin 3K per K kuadrat tambah 1 Terus ditambah sama 2 kurangi K kuadrat I Per Eh, salah Ini ke kuadrat tambah 1 Nah, sekarang kita udah Ketemu bentuk umumnya Kayak tadi Yaitu X ditambah Y Jadi, gimana? Di sini ya, teman-teman Ini adalah X-nya Ini adalah Y Ada ini nih Ya kan? Jadi, ini adalah Y Jadi, si X itu yang realnya Y itu adalah si Imaginernya Ya, ini Z Gitu kan? Nah, kenapa kan di sini Soalnya diminta apa? Dia pengennya Si Z itu adalah Bilangan real Ya kan? Artinya si ini nih yang real Ini kan realnya Ya kan? Ini kan imaginernya Ya, nah Artinya berarti Kita cuma butuh Yang realnya aja nih Teman-teman Ya enggak? Kita butuhnya si X tambah Y Pengennya cuma ada si X-nya doang Artinya Y-nya harusnya hilang dong Ya kan? Nah, supaya ini menjadi real Nah, rupakan Bilangan real Jika apa? Jika si ini Si imaginernya itu Akan menjadi sama dengan 0 Ya kan? Artinya jadi X sama dengan X Sorry, Z sama dengan X Gitu ya? Udah deh Udah tinggal begini doang Tuh Ya, jadi Tinggal Jadi diilangan Nah, gimana caranya Supaya imaginernya itu jadi 0 Ya, berarti kita fokusnya ke siapa? Ke sini Slut Ya Nah, kita ubah dia sekarang Kita punya Imaginernya Z sama dengan 0 Kita bikin jadi 0 Ya, jadinya kita punya Ini 0 2 kurangi K Kuadrat I Terus Per K Kuadrat Tambah 1 Ya kan? Nah Jadinya Kalau kita buka kurung ya Negatif K Kuadrat Tambah 2 Oh iya Ini I-nya masih ditulis lagi Karena kan kita yang penting Si Y jadi 0 Ya kan? Nah, yaudah Berarti Ini akan menjadi 0 Eh, ketinggalan K kuadrat kurang Terus Jadinya ini 0 Sama dengan Negatif K kuadrat Tambah 2 Ya kan? Karena ini kan semuanya kita kalikan dengan K kuadrat kurang 1 Ya Udah deh Jadi sekarang kita punya K kuadrat Ya Negatif K kuadrat Jadinya K kuadrat kan Dia sebelah kiri Sama dengan 2 Nah, berarti apa K-nya? Apakah hanya akar 2? Enggak ya Jangan lupa Dia ada Plus minus akar 2 Nah, berarti Nilai K-nya itu Teman-teman Supaya Si X Si Z-nya ini Menjadi gelangan real Syaratnya K-nya itu adalah Plus akar 2 Atau Negatif Akar 2 Nah, benar-benar Gerti ya Selamat menikmati